Pemirsa Badan Kehormatan DPRD Jumber melaporkan Kepala BPKAD setempat Penny Arta Media ke polisi karena diduga melakukan ujaran kebencian kepada legislatif. Anggota Badan Kehormatan DPRD Hamim diminta oleh pimpinan DPRD untuk melaporkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Penny Arta Media. Atas statementnya di salah satu media yang meminta agar menulis DPRD tidak menyumbang untuk penanganan wabah corona yang saat ini sedang terjadi. Menurutnya, statement Kepala BPKAD itu secara sengaja membuat masyarakat menjadi benci kepada lembaga DPRD dan hal ini sangat tidak etis dilakukan oleh pejabat Pemkap. Selain itu, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi anggaran sebab fungsi legislatif hanya pengawasan dan mengusulkan anggaran saja. Sedangkan pelaksanaan realisasi kebijakan anggaran penanganan COVID-19 itu menjadi kewenangan dari Pemkap. Bahkan hingga saat ini, Hamim mengaku seluruh anggota DPRD sudah merelakan gajinya tidak dibayar penuh oleh Pemkap dan sudah dialihkan untuk kegiatan lain oleh Pemkap sejak tahun 2017 lalu. Oleh karena itu, David meminta kepada Polres Jumbar agar Kepala BPKAD diproses secara hukum dan hal tersebut juga menjadi efek cerah kepada pejabat lain agar tidak melakukan hal serupa. Dewan sendiri waktu itu, waktu ada pertemuan beberapa hari yang lalu itu mengajak menghasilkan BPD itu katanya Bupati sudah tidak berlaku lagi BPD yang diantara COVID itu mau dibuat berkada. Jadi kita sendiri juga kaget, waktu tiba-tiba ada statement yang disampaikan BPN ini ini kita bukan kebatasan untuk dikomentari atau dinilai oleh eksekutif lebih-lebih hanya seorang Kepala Medan, bukan level kita. Kita level kita adalah Bupati. Kenapa? Jangan lupa, buka ini sudah sekolah lagi. Bahwasannya pemerintahan daerah itu ada di Bupati dan DPRD. Nah, Bupati ini mengomentari tentang DPRD. Ini kan segi etika birokrasi sudah sama sekali tidak itu. Jadi dengan merasa terjeniannya kami sebagai anggota apalemen ya kita laporkan sesuai dengan rendah-rendahan dan hukumnya berdasarkan. Terkait upaya pencegahan COVID-19, David menegaskan seluruh anggota DPRD sudah melakukannya melalui kegiatan partainya masing-masing. Sehingga dirinya justru mempertanyakan kembali kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh seluruh pejabat Pemkap dalam upaya pencegahan dan penanganan virus corona yang ada di Kabupaten Jember. Sementara Kasot Reskrim Polres Jember AKP Franz Kambaren mengatakan sudah menerima laporan dari DPRD soal ujaran kebencian. Selanjutnya, ia akan melakukan pemeriksaan lanjutan atas laporan tersebut. Jadi benar untuk DPR tadi ke Polres laporan sudah kami dilakukan. Ini rencananya akan kami tidak lanjuti dan kami belajar di terkait dengan laporan. Ada beberapa proses yang harus kami lakukan dan proses itu nanti perkembangan yang akan kami sampaikan. Berapa lama kira-kira? Dari Jember Dek Aji Jember 1 TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.